Intro Lihat dong, medali aku Uuuuh, emas semua mahal nih om Aku kalau jalan ini mahal banget ini Banyak mana sama aku Hajo Aku dong Ini kita menang apaan sih om? Ini kita ngomongin medali Ini medali emas nih Ini kan berkaitan dengan SEA Games yang baru sudah selesai Kita Berdapatkan medali emas lebih dari 60 Dari artikel yang aku baca juga om Kita itu masuk 5 besar Dari seluruh peserta SEA Games yang ikut di Filipina 2019 Ya om Malam ini kita undang Atlet pencahsidat kita yang Atlet putri ya Yang memperoleh medali emas Hari dan hidup Kembali ketemu dalam e-talk showbiz VHS Sepertinya showbiz dengan putri Dan juga band kesayang kita The Miracle Band Kita undang Atlet pencahsidat putri kita yang Mengharumkan nama bangsa meraih medali emas Suci Wulandari Suci Jambak Halo Suci Halo apa kabar Salamnya Oh gini Kalau ombak silat dulu gini Apaan itu om Itu maru gitu Coba kita mulai lagi coba Pembukaannya gimana Coba om ikut ya Ya gini ya Tendang Silat sama siapa Medali Cuma segini maaf ya Sudah banyak ya coba ikut cabang silat juga silat sama siapa silat lidah hahaha ini kalau medalinya suci-suci bawah Oh ini boleh ditunjukkan nggak suci kepada kamera suci ya tujukanlah ya Oh dipasangin sebagai panitia 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 Distinguished ladies and gentlemen I would like to present this medali to Indonesian pesilat Suci Wulandari selamat ya pengaruhkan nama Indonesia Suci kamu pemenang emas di taling di kelas apa namanya terus berat badan berapa lah aku tanding di kelas A Putri beratnya 4550 A Putri itu berat antara 45-50 gram ya kamu sekarang beratnya berapa 49 49 ya Wow nah kita ini dapat apa kita dapat berapa emas dari total yang diperbutkan dari totalnya ada sembilan dari pintar silat ada sembilan kelas 9 kelas kita dapat mendali 2 emas 3 perak 2 perunggu 2 emas 3 perak 3 perunggu yang berat waktu final lawan siapa itu kalau final saya melawan Thailand Thailand ya kalau berat malawan saya berat semua semua berat semua ya beratnya sama Oh beratnya biasa kau kamu duduk sana biar ketularan menemunya menang silatnya Oke ya kan permisi ya suci ya tapi ada video tandingnya suci yang sempat viral ya coba coba diputin dong sup Thailand Indonesia iya female plus A here we go and here we go first match of finals just began as I am I right that this is the first crazy game that suci games that suchy is taking part in I must say yes insult with the punch and suchy intercepted it with for Indonesian сотруд Personen Kategori kedua. Oh, di kategori di tanding kategori. Lu, Suci melancarkan di Indonesia. Fido Lu, Injun. Congratulations to Suci for winning the VV. Suci begitu dinyadakan pemenang, masih peduli dengan rawannya di final itu ya, sampai dipapah gitu ya. Kenapa kok bisa tergerak seperti itu? Aku tahu kalau dia itu lagi cedera gitu. Ya, nggak tahu langsung. Ya udah, bawa aja ke tempat pelatihnya gitu. Om, Suci, aku dapat bocoran nih kalau Suci ini katanya dari kecil emang suka berantem. Gue ya? Kamu tau gue ya? Bener ya? Oh kelihatan dari ngaji juga. Terus katanya dulu waktu masih kecil sering dititipin ke guru ngaji ya, temen-temennya juga banyak cowok. Bener nggak Suci? Sebenarnya waktu itu, waktu aku lagi ngaji kelas 3, 3 SD. Aku suka berantem gitu sama temen-temen ngaji. Jadi guru ngaji aku ini latihan silat juga. Oh, pesilat juga dia? Pesilat juga. Jadi aku diajak, ayo latihan bareng Ustadz gitu. Terus orang tua, ya udah kamu ikut aja silat daripada kamu main-main keluhuran kemana-mana gitu. Jadi sejak umur berapa? 8 tahun. Sejak 8 tahun ya? Sekarang berapa umurnya? Udah 24. Memang-memang pingin jadi atlet silat? Cita-citanya. Aku nggak pernah kebayang buat jadi atlet silat. Cuma waktu itu kan waktu kecil, kalau tempat silat tambah banyak temen gitu. Ya udah latihan silat aja bareng-bareng temen. Jadi temennya juga nambah kan. Ya udah latihan. Ya lama-kelamaan juga diikuti tanding sama pelatih. Terus tanding. Terus awal-awal tanding juara juga kan. Eh enak ya kalau juara dapat mendali gitu. Bisa dipamerin gitu sama temen-temen. Jadi Suci ini juara dunia silat tahun 2018 di Singapura. Waktu itu mengalahkan kesilat dari mana? Finalnya sama Malaysia. Final dari Malaysia ya? Iya. Suci datang sama pelatih. Sama pelatih ya? Menurut Coach, apa ini keistimewaan atau keunggulan Suci? Suci wanita yang langka untuk disilat. Ya karena... Maksudnya apa wanita langka itu? Emang barang antik apa? Karena setelah... Untuk juara dunia aja ya. Juara dunia terakhir itu tahun 2012. Nah didapat lagi oleh Indonesia tahun 2018 ya. 6 tahun. Oke. Setelah kejuaraan dunia berlalu mungkin 5 kali ya. 4 kali. 4 kali ya. Baru Indonesia mendapatkan lagi kelas A atas nama Suci Wulandari. Wow. Langka. Langka ya. Terus untuk juara si gimnya langka juga ya. Kita untuk kelas A Putri udah lama juga ya. Sekarang didapat lagi tahun 2019 oleh Suci Wulandari. Ya ya. Jadi langka untuk disilat. Ini gembleng suci ini gampang apa susah nih anaknya nih? Kayaknya bandel banget nih dia bisa... Sebenarnya kita di Platnas kemarin persiapan si gim. Atlet-atlet yang sudah terseleksi itu pada dasarnya bagus-bagus ya. Di Platnas kita hanya mematangkan secara taktik dan strategi. Iya iya. Oh ini ada temennya ya? Dia aja ya? Ini peraih medali juga. Peraih medali emas si gim. Oh. Peraih medali emas juga. Selamat ya. Puspa. Siapa namanya? Puspa. Puspa. Oh iya. Puspa. Selamat Puspa. Suci. Ini sebelumnya sudah feeling mau juara ya? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah kebayang kalau bisa juara si gim. Tapi kan sudah juara dunia di Singapur. Apa si gim lebih berat? Ya lebih berat. Ya jadi lawan juga... Maksudnya lebih susah. Ya iya. Kok beratnya sama kan? Ya iya. Negara lain juga mempersiapkan diri buat si gim. Jadi ini lebih prestisius itu ya? Lawan final dengan pesilat. Ya itu pesilatnya juga rambutnya cepat banget. Tombol juga itu ya dari Thailand ya. Itu grogi gak kamu? Kemarin itu gak ada rasa grogi. Tapi di dalam hati bisa gak ya? Juara. Sampai-sampai saya juga sedih gitu. Tiba-tiba lagi mau jalan ke ini. Tempat pertandingan. Saya duduk. Diam. Terus nangis gitu. Kok nangis. Terus saya konsul sama pelatih. Coach. Nanti saya mainnya gimana? Nanya gitu. Kamu main seperti biasa. Mainnya lepas. Sekarang kamu baca Astaghfirullah aja. Sampai di gelanggang. Istighfar ya? Istighfar. Nanti sampai di tempat pertandingan. Kamu telepon orang tua. Minta restu orang tua lagi. Restu telepon orang tua? Iya. Apa yang kamu katakan? Minta doa lagi. Mah, doain ya mah. Doain juara. Mama selalu doain kok. Tenang aja. Wah. Mama selalu mendukung ya. Suci. Suci kan udah dapat medal imas di SEA Games. Puas nggak Suci dengan pencapaian? Atau masih ada cita-cita lain yang ingin dicapai setelah ini? Masih ada. Apa itu? Besok ada pertandingan di Papua. Itu namanya PON. Pekan olahraga nasional. Besok mau juara lagi di sana. Insya Allah. Semangat Suci. Suci, selama di Filipina. Sampai sekarang. Adakah seseorang yang paling kamu kangenin? Jawabnya nanti dulu. Nanti dulu jawabnya. Musik. Oke. All right. Suci. Sebenernya kamu perantau sebenarnya ya? Iya. Dari mana? Aslinya Kota Padang. Oh aslinya dari Kota Padang. Udah berapa lama perantaunya? Udah dari awal pemanggilan yang ke Jurdun. Tuh ada kok pulang, pulang, terus balik lagi. Oh pulang balik, pulang balik gitu ya. Om, tadi kan Om ada pertanyaan yang belum dijawab Om. Apa itu? Itu loh. Tadi ada yang dikangenin gak? Siapa? Ada sih? Ada. Siapa? Orang tua. Orang tua? Iya. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Yang kayaknya kamu bakal merindukan ini gitu. Jadi aku kasih ini buat kamu di sini. Nah kamu siapin beneran tuh. Iya dong. Makanan. Suci. Nih. Aku persiapkan ini tadi Om dari subuh. Apa ini? Suci kamu coba kamu lihat kamu inget gak ini apa. Bismillah. Aduh. Aduh. Apa itu? Apa ini Suci? Apa ini Suci? Apa ini Suci? Apa ini Suci? Bebek cabai hijau. Kalau basah padangnya itik ladu hijau. Itik ladu hijau. Itik ladu hijau. Wow. Kamu emang suka ini? Suka banget. Suka banget. Suka banget. Kamu lapar gak? Yuk. Yuk cobain ya. Cobain, 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 cobain. Masakan putri. Ini aku pegangin. Silahkan kamu potong. Aku pegangin ya. Iya. Iya. Itu sendoknya juga lapis emas juga. Enak gak? Enak. Enak. Enak banget gak? Buatan mamaku ini. Hah? Kenapa? Biasanya mamaku bikin ini nih buat aku. Kalau mah kirimin makanan mah. Mama ngirimin ini. Beda gak ini bumbu? Itik ladu hijau ini sama bikinan mama? Hampir sama. Hampir sama ya? Mirip. Berarti aku berhasil ya? Iya kamu hebat. Berhasil beli. Ini boleh bawa pulang gak om? Boleh bawa pulang. Nanti minta nasi ya sama Om Wah ya. Minta nasi. Ya ngomong-ngomong ibu. Om Wah ada berita ini tentang ibu. Tapi Suci baca ya. Ini tentang soal mama nih. Mata suci berkaca-kaca usah rebutkan emas. Siap tunaikan nazar mulia umrah bareng mama. Wow. Siap tunaikan. Kamu bener kamu punya nazar seperti itu ya. Mau mengumurkan Umi ibu. Jadi sebelum aku kepanggil. Aku lagi ngomong tuh sama mama pagi-pagi juga ada tante. Mak tante besok aku mau masuk pelatnas lagi. Mau wakil Indonesia buat si Igim. Doain aku ya. Nanti kita ini kalau aku juara. Kita umur-umur bareng-bareng gue bilang gitu. Kamu bilang gitu ya? Terus mama bilang apa gitu? Ya mama apa sedih gitu. Sambil berkaca-kaca juga kan. Ya mama selalu doain kok. Kalau arti ibu buat Suci sendiri tuh apa sih Suci? Ya saya sangat. Apa ya. Sangat butuhkan ibu saya. Ya kemana-mana juga. Saya juga ini. Teleponan sampai-sampai. Video call-an aja tiap hari gitu sama mama. Tapi hari ini. Video call saya belum diangkat sama mama. Oh kamu video call belum diangkat? Iya belum diangkat. Mungkin jangan-jangan mama udah gak kangen lagi sama kamu. Enggak. Kangen lah. Kangen pasti mama ya. Kalau kamu kangen banget sama mama. Kangen banget. Pasti kangen banget serius. Iya. Tuh tuh tuh. Ehm. 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 makasih nah, lantai cepai cintu-cintu, kemana ya cintu silahkan duduk bu silahkan oh bu, sudah berapa lama ketemuan anda ini sudah lebih 3 bulan 3 bulan 3 bulan ya, bagaimana bu, perasaannya setelah putri indah juara senang, sedih entah haru gimana ini ketemu ibu tapi kamu nyangka gak sih suci nyangka gak sama sekali tapi kamu bener loh masakannya bu, ini kenal banget bu sama bubunya yang ibu bikin katanya, ini kayak masakan mama saya ini ibu saya ini katanya kenapa? lemes om pernah saya janji sama mama buat ngajak om ke Jakarta oke nyampe-nyampe udah ada di Jakarta aja iya iya, tenang aja ombay tau keinginanmu langsung ombay culik nah, jadi bagaimana apa yang mau kamu katakan ke ibu sekarang tetep gak dengan nazarnya tuh ma umrah coba bilang lagi ke mama bilang ma ma insya Allah tahun depan kita umrah iya iya amin allahumma amin ya kemarin kemarin udah nelpon oh mama abis menang kan ma wujuara bikin paspor ma ayo bikin paspor biar ini kita pergi umrah bareng ya secepatnya mama bikin paspor oh ibu belum punya paspor ya belum oh ya insya Allah bu gampang sekarang kabul nih doanya menang anaknya dan juga insya Allah umrahnya kabu amin amin ibu 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 aku boleh nanya gak bu akhir ini yang dari tadi diceritain suci kan dateng disini suci ini anak keberapa sih bu anak ketiga anak ketiga iya dari berapa bersaudara bu empat bersaudara dari empat bersaudara iya kalau sosoknya sehari-hari seperti apa bu anak ya bu ayo anaknya tomboy tapi penyayang penyayang dia sering berbagi setiap dia menang dia kasih ma ini tempat uang tolong kasih pada anak-anak yatim iya gemar beramal ya sosial tinggi ya om iya ibu rela gak waktu itu suci merantau menjadi pesilat kalau katakan nak setuju dia setuju demi masa depan soalnya dia kan gak punya ayah lagi dia mencoba cita-cita ya silahkan pilih yang terbaik dan alhamdulillah bu sudah juara dunia dan juara c-games iya ini bapak meninggal pada waktu usia berapa? usia 18 pas kuliah oh pas kuliah ya semester mau masuk semester 2 kamu kuliah dimana di fakultas apa? Universitas Negeri Padang ambil apa di fakultas? pendidikan olahraga pendidikan olahraga oh memang match ibu-ibu tadi kan makanan favoritnya suci salah satunya itu lado hijau selain itu ada lagi gak bu? yang favoritnya suci masakan ibu ada apa aja tuh bu? ikan asin ikan asin ikan asin lada hijau juga gak bu? kayaknya ibunya pintar masa bu ya kapan-kapan obuai pesen daneng balado boleh ya? coba 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 boleh ya? coba bu sudah merelakan putrinya mau jadi atlet silat nasional bahkan internasional ini apa pesen-pesennya bu? pesen ibu cuma itu jangan lupa salat bener gak apa-apa bu? hahaha hahaha enggak jangan setiap hari melepon jangan lupa salat jangan lupa ngaji itu kejarlah cita-cita jadilah anak yang baik oke jadi alhamdulillah doa ibu itu ya bu dicombok dicombok dengan makhluk-makhluk nah nah ya nah alright hadir dan hadirot terima kasih kami ucapkan kepada Suci ibu terima kasih dan ibu Yulida Suci terima kasih jangan kemana-mana setelah yang berikut ini Tim beregu polo air putra Indonesia berhasil mempersembahkan emas di kontes SEA Games 2019 di Filipina tidak hanya itu emas yang dipersembahkan tim beregu polo air ini juga merupakan emas pertama bagi kontingen Indonesia dalam perhelatan olahraga dua tahunan bagi negara-negara di Asia Tenggara tersebut prestasi ini merupakan prestasi yang sudah sejak lama dinanti oleh para penggemar olahraga ini dan juga dinantikan oleh seluruh pengurus besar polo air Indonesia pada tahun 1977 tim polo air hanya mampu meraih perunggu di SEA Games pertamanya semangat juang para atlet serta didukung dengan keseriusan para pengurusnya medali emas dapat diraih kembali dalam perhelatan SEA Games 2019 lalu selamat kepada tim putra polo air pertahankan semua prestasi demi kejayaan mobil indonesia 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 ini ada maksudnya kenapa kita sebut-sebut indonesia terus itu kenapa? kita kan baru saja mendapat berita gembira tim polo air putra kita memperoleh medali emas di Sikin Baru aja pulang dong kalau kayak gitu Mesta olahraga se-Asia Tenggara Baru pulang Om kalau ketemu mereka pasti grogi Pasti mereka jago berenang Hebat dong ini mereka mengharumkan nama kita Tentu dong om pastinya bangga banget Ayo kita undang ke sini Langsung aja kita panggil ya om Novian Dwi Putra dan Delvin Feliciano Selamat ya Timnya berapa sih tim-tim pulau air ke belas Sempa bola kan sebelas Main tujuh orang Oh tujuh orang yang main ya Tapi delegasi kita rombokan kita untuk pulau air putra berapa orang? 13 Jadi dua yang kita undang sini Put Sisanya kemana? Sisanya berenang masih dari sana ke sini Masih on the way ya Ayo silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan Panggilannya Novian dan juga Delvin ya Iya Ini Delvin sama Novian Delvin sama Novian Sekali lagi selamat ya Om Wai atas nama seluruh rakyat Indonesia Pengucapkan selamat atas prestasi emas untuk tim putra pulau air kita Baru kali ini Sejak tahun 1977 ya Kita ini baru mendapatkan emas untuk pulau putra Nah ini gimana ceritanya? Latihan terus Pantang menyerah Latihan terus Baru kali ini ikut si game sampai sebelumnya udah pernah? Gak saya dari 2011 Dari 2011 ikut tapi dapat apa sebenarnya? Dari 2011 silver perak 2013 perak 2015 perak lagi saya Oh spesialis perak ya kita ya Baru kali ini pecah telor Baru kali ini pecah telor 2019 Mantap Novian Ya om Kamu udah ikut sejak kapan? Saya kebetulan baru pertama main di tim nasional dari tahun 2013 di Myanmar Itu juga dapat perak Kalah lawan Singapura juga terakhir Sampai 2017 kemarin kita seri Akhirnya baru 2019 kita menang Baru pecah telor dapat pas ya Eh juara pertahan yang si game sebelumnya siapa? Dari 1977 sampai 2017 Singapura selalu menang ya Wow Kali ini Singapura Nomor tiga Nomor tiga Kita kasih perunggu ya Kita kasih perunggu aja ya kan Tahun 2017 sejam sebelumnya kita udah Kita play Eh kita mainnya seri sama mereka Kita gak kalah sama mereka Oh Di tahun ini Kita yakin kita bisa kalahin mereka Tahun ini emang kejadian Kita menang lawan mereka Kita dari Serbia ya Iya Siapa namanya Pak Milos Sakovic ya Iya betul Bapak Milos Sakovic Milos Sakovic ya Itu nama jawa kayaknya ini Sakovic Ya kan Apa yang diterapkan oleh pelatih Dipesankan kepada anda Dilatih sama Milos kan 2017 kan Jadi start 2017 Kita rombak semua sistem Taktik beda Yaudah Baru Mulai 2017 Kita pake taktik Yang Kita bisa menang buat lawan Singapura ini Oke Selain dan medali apa? Depat apa? Depat mobil Atau Rumah Rumah Tabungan 1M gitu misalnya Belum 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 Masih nunggu Emang gak ada janji itu Kalau kita dapat emas Dapat bonus apa gitu Ada sih Ada bonus Janji nya sih kalau Atlet yang dapat emas di game PNS sih Oh kamu mau jadi PNS? Iya mau Tertarik ya? Tertarik lah Asalnya dari mana sih? Eh Jakarta Oh dari Jakarta Di Lutang apa terakhir sekolah? Komunikasi S1 Komunikasi S1 di? Mustopo Mustopo Wow Kalau Novian? Sama Apa? Komunikasi S1 Mustopo Mustopo Kampus Kayaknya di kampus berenang terus ini kayaknya ya Ke kampusnya berenang om? Berenang Sama juga Mau jadi PNS juga ASN Berharap dapat kerjaan aja dari pemerintah Oh Ngomong-ngomong ini pertanyaan Pertanyaan Lugu ya Lugu maksudnya lumayan goblok Tapi ya Bingin tahu aja Jangan diketawain Atlet pulau air itu memang harus bisa berenang apa enggak? Ya harus Harus ya? Masa atlet lari nggak bisa lari? Enggak maksudnya kan bisa aja kita Yang penting nyemplung bikin aja Gini-gini kan bisa Kan gampang Oh harus gampang Gampang om Eh berarti kamu jaga renang? Iya Kamu sukanya gaya apa? Ya gaya apa aja bisa Gaya apa aja yang penting berenang ya Aku juga bisa loh Aku bisa menyelam Menyelami hati kamu Kirain apapun Katanya Waktu disana itu Banyak sekali suka dukanya ya Ada yang kertasnya ketinggalan segala macem ya Iya Apa yang terjadi disana ini? Ya Kurang siap aja sih mereka Ininya buat SEA Games Hmm Jadi begitu nyampe kita nunggu berapa ya? 3 jam 4 jam Nunggu 4 jam Nunggu 4 jam sampai bis Buat jemput kita Oh ya Nunggu 4 jam buat bis jemput kita Untuk mau berangkat apa untuk pulang ini? Berangkat Untuk berangkat Landingnya di Manila Oh landing di Manila Oke terus Venue kita main tuh di New Clark City Oh berapa jauh dari Manila? 100 kilo jadi 3 jaman Oh naik bis ya? Naik bis 3 jaman Kita nunggu 4 jam Jalan 3 jam Nyampe di New Clark City Nyampe di Athlete Village Pengin apa Kopernya gak ada Kopernya gak ada? Kopernya gak ngikut Kopernya jatuh juga Ketinggalan Jam 10 jam 11 malam Kopernya baru sampai Jadi gak bisa menjajal kolam waktu itu ya? Iya gak bisa Sehingga apa yang terjadi? Ya sehingga Mungkin jadi Anak-anak mentalnya mungkin terganggu Apa gimana kan bisa Bisa jadi faktor juga takutnya Tapi tetep sempet cobain kolamnya setelah datang kopernya? Akhirnya ditanya satu-satu pemainnya Ada yang bawa cenarang di hand carry ternyata Jadi saling ada yang bawa 2 ada yang bawa 1 Akhirnya saling pinjam pas lah jadi 13 Akhirnya Tetep latihan kita Oh backupannya pas 13 Iya kebetulan bawa backupannya Makanya hand carry jangan diremehin Bawa gak sebanyak-banyaknya Om Wai selalu bawa rangat dalem Soalnya macem itu banyak-banyak Buat apa om? Ya serep Kayak mau di dagangnya Terus katanya Disana juga makanan kesulitan ya? Polo air makanan sih oke sih disana Gak ada kendala untuk dimakanan Gak ada kendala sih alhamdulillahnya gak ada kendala Ini ngomong-ngom fasilitas Fasilitas disana mana lebih bagus dibandingkan di Indonesia Dibandingkan dengan ASEAN Games kemana sih jauh Bagus kita jauh Jauh Eh tapi pengalaman paling menyenangkan selama kemarin disana Kalau saya sih nyanyi lagu Indonesia Raya di podium nomor 1 Terus ada selebrasinya gak sih di dalem air kan Kalau sepak bola biasanya ada tuh Ada 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 Ngapain? Di dalam air Selebrasinya coba 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 Oke langsung kita begitu menang Apa dari Pritt Pritt Yee Yee Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kenapa om? Napasnya udah susah Udah ngos-ngosan Capek Kalau om capek berarti kita undang tamu yang akan ngajarin om olahraga Ya Allah Ya Allah Kita langsung panggilin ya Dwi Sindi Desiana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aduh Halo Halo Sindi Sindi Selamat datang di family the talk show Silahkan naik Sindi Nih om aku Sindi Aduh Dede 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 Bikin encok Aku gak bisa Masuk Masuk aja udah keren banget gitu kan om? Keren Keren banget Coba Rancang Slow Slow motion Tidak 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 Silahkan duduk Dwi Sindi Desiana Dwi Sindi Desiana Dwi kita kenalin dulu ya Om Wai dan teman-teman Mbak Sindi ini adalah Aplit Yang menyabat Emas Pertama Di SEA Games 2019 Dalam cabang olahraga Dance Sports Gimana? Om baru tau kan kalau ada cabang olahraga Dance Sports Apa itu? Tolong dijelasin Mbak Dance Sports Dance Sports itu olahraga tari Wow itu olahraga tuh Ya olahraga tari Mbak Enjo Kaya saya pasti gak bisa Pasti cuma jadi juri bisanya kita Bagus Ini di SEA Games ini gimana ceritanya? Ini memang SEA Games pertama kali untuk Dance Sports Nah om dengar Om dengar nih Tolong dikoreksi Ini semula cabang olahraga ini untuk ekshibisi saja ya? Semulanya ofisial Oh memang ofisial? Memang ofisial Dan akhirnya Jatuhkan ekshibisi dan Ofisial Tapi terus kemudian Ya jadinya ekshibisi Ekshibisi Pesertanya berapa? Dua Dua negara ya? Indonesia sama tuan rumah Sama tuan rumah Di sini bawa pedali gak? Bawa Eh jangan disepet sih tuh Mau dikempit Pedalinya ini Coba dipakai dong Dipakai dong Wow keren Yo Mantap Dari awalnya ini gimana anda jadi hobi nge-break dance itu sejak kapan? Sudah lama sekali sih saya breaking itu Kalau untuk tau breakingnya sendiri udah dari SMP Dari SMP udah tau ya Tapi untuk aktif di dunia breaking setelah lulus SMA Setelah lulus SMA Indonesia cuma kirim satu atlet anda aja untuk break Sepuluh Oh sepuluh atlet Indonesia Sepuluh atlet untuk dance sport Dance sport ini Tapi terus dari sepuluh itu yang dapat pas cuman anda Ya Nah itu memutuskan menjadi seorang breakdancer Apa ya breakdancer yang profesional itu sejak kapan? Kalau saya sendiri sih sudah 13 tahun Hampir 13 tahun lah Itu sering tampil dimana anda? Dimana-mana Kita masih ada kompetisinya juga untuk komunitas kita Oh ada kompetisinya di komunitas di Indonesia ini? Apa kompetisinya namanya apa? Breaking b-boy battle Breaking battle Setelah mendapatkan emas siapa yang paling heboh di keluarga? Semua keluarga sih heboh Tapi yang paling heboh pastinya mama Kenapa mamanya? Mama gak setuju apa dulu? Dulu waktu awal-awalnya emang gak setuju Gak setuju ya? Ini pasti anak bandel nih Nggak ngikutin gitu ya Ya awal-awalnya mama gak setuju Suka Kalau pulang latihan sering lima lain gitu Lu latihannya seminggu berapa kali sehari berapa jam gitu? Seminggu aku sih 3 kali 3-4 kali Hari-hari sindi apa profesional sebenarnya? Freelance breaking aja Freelance breaking ya? Artinya mencari rezeki disini gitu ya? Tadi keluarga yang paling heboh kok mama apa? Gak ada pacar atau apa? Suami Oh suami ya Allah Ya Sudah punya suami? Sudah Sudah nikah Ya Allah Sudah punya anak juga? Sudah punya 2 Anak 2? Lah kawulah wala kuat Loh ini suaminya ada anak 2 masih berjongkir balik Itu apa gak? Anaknya malah heran Ini mamaku ini sampel atau apa gitu enggak? Suami juga gak protes ini? Suami kebetulan breaking juga bboy Oh pantesan Jangan-jangan kenalannya disitu dulu ya? Ya betul Oh pantesan Cinlok Kalau di rumah akan terjadi ya om? Oh kalau berantem ya itu Yang tau dia Kalau berantem pake lagu om Kalau berantem pake lagu Pake lagu pake pantal pantal gini Anak-anak umur berapa mbak? Yang pertama udah 9 tahun Sekarang panggilnya mbak Soalnya udah ibu-ibu Mbak Sekarang pertama umur berapa? 9 tahun 9 tahun yang kedua Ya mau 2 tahun Januari Tapi anak-anak Lihat papa memangnya sama-sama breakdancer gitu gimana? Sebenarnya dia mau ikutan Cuma aku sendiri gak berani ngajarin dia Oh iya 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 Ini ada berita headline yang menarik Menyangkut Sindi Menpora bingung beri bonus Cabur Cabur Boleh cobar cabur Cabang Cabang olah ragam maksudnya Dance sport di SEA Games Ya Nah ini kaitannya sama tadi Ini official apa exhibition Diemaskan atau tidak Dimedalikan atau tidak Apa atau bonusnya apa? Janjinya dari pemerintah dari Menpora Aku sendiri sih kurang tau ya Belum tau? Belum diumumkan? Udah denger sih Nah apa yang kamu denger apa? Ini ada Uang Uang ya? Iya Berapa em? 200 juta 200 juta? Wow Tapi itu mudah-mudahan ya Itu kalau untuk emas kan ya Iya Iya emas Mbak Sindi Ini sampai kapan nge breakdance kayak begini? Hmm sekuatnya Sekuatnya? Wow sekuatnya Udah puas dengan pencapaian emas kemarin di SEA Games Atau mau ada target yang lain lagi? Hmm kalau puasnya sih sebenarnya ya puas sih ya Karena Apa? Sudah lama aku tunggu Oh udah lama aku tunggu Untuk naik SEA Games Naik podium itu udah Udah senang banget Ini kan anda berjilbab berhijab ya Ini terganggu gak sih? Jadi breakdance begitu? Hmm untuk awalnya sih Mungkin aku belum terbiasa Karena memang sebelumnya aku Belum berhijab Hmm Dan aku berhijab itu Baru bulan puasa yang kemarin 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 Setelah berhijab ini kan isu Aku sudah mau modifikasi semuanya sih Oh dimodif Wah toh Hebat Oke Terjemahnya sekali lagi Terjemahnya apa sih? Masa breaker? Breaking 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 apa? Breakdance ya Ya terjemahnya bahasa Indonesia belum ada ya? Tari patah patah mungkin Tari patah Tarpat Tarpat Gitu Tari patah patah Kayaknya aku tau juga goyang patah patah ya om Goyang patah patah kamu Goyang Ini spesialis goyang domblet Kalau gitu kita langsung aja ya om ya Kita goyang patah patah ya Saksikan penampilan dari Mba Cindy Mba Cindy ada yang mau dipersiapkan Oh ini yang sudah dimodifikasi oh Saksikan penampilan dari Mba Cindy Saksikan penampilan dari Mba Cindy Saksikan penampilan dari Mba Cindy Goyang patah Tari patah Hot yeah, don't call this environment too hot Hot yeah, better train for retirement too hot Hot yeah, just say about it, you know who I am too hot Hot yeah, don't count, don't count, don't count, don't count, don't break it down It's a nostalgia, because it's a nostalgia It's a nostalgia, cause I'm so strong, I'm gonna give it to ya Cause I'm so strong, I'm gonna give it to ya Cause I'm gonna give it to ya, cause I'm gonna give it to ya Come on Hey Cause I'm gonna give it to ya, cause I'm gonna give it to ya Hey Cause I'm gonna give it to ya, cause I'm gonna give it to ya Cause I'm gonna give it to ya, cause I'm gonna give it to ya Cause I'm gonna give it to ya, cause I'm gonna give it to ya Terima kasih. Terima kasih.